Jakarta BNI 46 kalah dalam laga terakhir fase reguler Proliga 2023, lawannya adalah Jakarta Pertamina Pertamax. Proliga 2023 yang memasuki hari keempat, putaran kedua, yang mana menjadi hari terakhir sebelum melaju ke Final Four. Di hari terakhir ini, tanggal 19 Februari 2023 di Gor UNY Jogja, di mana pertandingan Jakarta BNI 46 versus Jakarta Pertamina Pertamax diselenggarakan. Jakarta BNI 46 yang sudah gagal lolos ke Final Four, ia kalah bersaing dengan Surabaya bin Samator Usai mengalahkan Jakarta Pertamina Pertamax. Jakarta Pertamina Pertamax menguasai jalannya pertandingan sejak awal set pertama, upaya Minik dan kawan-kawan berhasil kalahkan Jakarta BNI 46 di set pertama. Jakarta BNI 46 berhasil membalas di set kedua namun di set tiga dan terakhir Jakarta BNI 46 kembali menerima kekalahan. Di Proliga 2023, Jakarta BNI 46 hanya finish di posisi kelima, dengan 17 poin, dan Jakarta Pertamina di posisi ke-6 dengan 13 poin. Nantikan empat tim yang lolos Final Four pertama tanggal 23 sampai tanggal 26 Februari tahun 2023. Jakarta Lafania Lobang tidak ingin kalah dua kali dari Jakarta bayangkara presisi pada Proliga 2023. Pada putaran pertama seri ketiga di Palembang, Jakarta Lafania Lobang harus menyerah dari Jakarta bayangkara presisi dengan skor 2-3. Pada laga terakhir di sini, Yogyakarta, kami akan menghadapi bayangkara presisi. Yang jelas kami sudah melakukan evaluasi setelah laga di Palembang, kata Fahri Septian setelah membawa timnya menang atas Jakarta BNI 46. Pada hari ini Sabtu, tanggal 18 Februari pertandingan Proliga 2023 kembali dilaksanakan Jakarta Lafania Lobang versus Jakarta bayangkara presisi. Jakarta Lafani yang tidak ingin kembali kalah dari bayangkara presisi langsung memberikan tekanan sejak awal set pertama. Bahkan Jakarta Lafania Lobang menjadi juara putaran kedua Proliga 2023. Keastian Lafania Lobang menjadi juara usai menyikat Jakarta bayangkara presisi 3-0, 25-15, 40-38, 25-22. Hasil kemenangan yang didapat Lafania Lobang memuncaki klasemen dengan raihan 38 poin.